Satu, dua, tiga, empat Tes satu, dua, tiga, empat Oke, welcome back to my channel, Pandabewok Kalian mungkin seringkali melihat kode busi Kodenya kok berbeda-beda sih? Contoh misalkan dari NGK ada yang CPE8EA9, ada yang CPE9EA9 Dari Denso ada yang U20EPR, ada yang U22EPR Bahkan kita juga temukan Di dalam sebuah buku manual pemilik kendaraan Ada dua rekomendasi busi Contoh, ini gue ambil dari buku manualnya Supra-X ya Di dalam buku manualnya tertulis CPE6EA dan CPE7EA jika motor digunakan dengan kecepatan tinggi Nah, artinya apa sih? Angka itu adalah angka panas ya Seberapa bisa si busi ini melepaskan panas yang dihasilkan oleh gas di dalam ruang bakar Angka panas ini dinyatakan dalam bentuk angka Jadi semakin kecil angkanya, artinya busi ini semakin panas Dan semakin besar angkanya, artinya busi ini semakin dingin Kemudian apa perbedaan antara busi panas dan juga busi dingin? Biasanya, busi panas ini digunakan untuk kendaraan dengan beban kerja ringan Sedangkan busi dingin ini dikhususkan untuk kendaraan dengan beban kerja yang berat Untuk perbedaan antara busi panas dan juga busi dingin Ini terlihat pada ujung insulatornya ya Jadi untuk busi panas, ujung insulatornya ini lebih panjang Sedangkan untuk busi tipe dingin, ujung insulatornya lebih pendek Dengan ujung insulator yang panjang, ini bakal menyebabkan area permukaan yang terpapar terhadap panas ini akan lebih banyak ya Sehingga pemindahan panas ke silinder head ini akan lebih lambat Jadi bisa kita katakan, ujung elektrodanya memanas dengan cepat Sedangkan untuk busi tipe dingin, dengan ujung insulator yang pendek Area permukaan yang terpapar terhadap panasnya ini akan lebih sedikit Sehingga pemindahan panas ke silinder head ini akan lebih cepat Nah, ini juga akan membuat ujung elektrodanya tidak memanas dengan cepat Sebaiknya, lu semua gunakan busi yang memiliki angka panas sesuai dengan rekomendasinya ya Karena kalau salah memilih busi, ini akan berakibat kota juga Jika angka businya terlalu besar atau terlalu dingin Maka suhu busi terlalu rendah Dan ini tentu saja akan menyebabkan endapan atau kotoran yang menempel pada ujung elektroda Endapan ini akan berakibat kepada kebocoran listrik Yang meningkatkan terjadinya pengurangan percikan dari api busi Sedangkan bila angka busi terlalu kecil atau terlalu panas Suhu busi akan meningkat terlalu tinggi dan menimbulkan pembakaran yang tidak normal Atau biasa kita sebut dengan misspiring atau pengapian dini Hal ini menyebabkan Melelehnya elektroda pada busi yang dapat menimbulkan gangguan seperti macetnya piston Oke itu saja brother yang bisa gue sampaikan Mudah-mudahan pemanfaat Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe Nantikan video gue selanjutnya Terima kasih